Hai teman-teman, ini Sherry dan hari ini aku mau bahas tentang impulsif book buying habit dan gimana cara nanganinya. Jadi video hari ini tuh didasarkan pada pengalamanku sendiri yang dulu beli bukunya tuh bisa dibilang impulsif book buying habit berlebihan, kayak gitu. Tapi itu dulu, jadi sekarang aku udah nggak gitu bersemangat. Bukan bersemangat sih ya. Aku udah bisa menangani impulsif book buying habitku dan aku mau bagi-bagi gimana caranya ke kalian. Juga karena banyak banget yang nanyain dan bahasa soal topik book buying habit yang apa ya istilahnya susah banget ditanganin kayak gitu. Jadi let's go, kita bahas tips and trik apa aja dan gimana caranya supaya kamu bisa menangani impulsif book buying habit. Tips yang pertama dariku adalah mempertimbangkan kembali buku apa yang mau kamu beli. Jadi misalnya disini aku punya komet, ini buku barunya Terilie kemarin. Nah, komet ini aku udah rencanain buat beli komet. Ini dari satu tahun belakangan. Jadi semenjak Bang Terilie ngumumin kalau komet bakal rilis, aku tuh udah berencana buat beli buku ini. Beberapa alasan kenapa aku beli komet, karena yang pertama aku punya serinya, jadi aku harus baca lanjutannya kayak gitu. Itu alasan fix aku beli komet. Tapi misalnya buku ini, ini ada Love in London yang aku beli secara spontan dari penulisnya langsung karena dia Silva Rani waktu meet up. Buku ini tuh aku beli karena kebetulan aku ketemu Kak Silva Rani dan Kak Silva Rani bawa bukunya dan aku belum pernah baca karya-karyanya Kak Silva Rani dan karena itu aku beli ini. Tapi ada juga beberapa buku yang aku beli dan aku sesali kayak gitu. Aku gak akan sebut apa aja karena ada satu atau beberapa tapi aku lupa apa aja. Tapi buku-buku yang aku beli dan aku sesali itu sebenernya aku sesali karena aku gak mikir lebih jauh dulu. Nah, karena itu aku nyaranin ke kalian buat mikir dulu sebelum kalian beli buku. Jadi gini loh, aku mau tanya kalian. Sekarang coba pikirin buku yang lagi pingin banget kalian beli. Udah, udah. Nah, kalau udah dipikirkan buku apa yang lagi pingin kalian beli, coba kalian jawab pertanyaan aku deh. Yang pertama, kenapa kalian mau beli buku itu? Apakah karena vibe-nya bagus, kata orang-orang gitu bagus dan harus dibaca? Atau apakah karena kalian suka penulis ya? Atau gara-gara kalian baca blurb singkatan di belakang bukunya yang berbeda di internet atau kalian lihat langsung bukunya dan kalian suka? Atau cover by. Nah, ini tuh yang paling bahaya. Cover by, itu perlu diperlukan di pertimbangan baik-baik. Buku yang cuma cover by itu belum tentu bagus gitu. Itu aku alami sendiri. Jadi tolong kalau kamu lihat cover-nya, kamu baca juga ceritanya. Dan tanya sama diri kamu sendiri apakah itu buku-tipe yang kamu mau? Dan apakah kamu bakal suka buku itu? Dan yang terpenting, apakah kamu bakal baca buku itu? Jangan maksain kalau bukunya bukan tipe kamu. Misalnya, kayak aku, aku biasa baca romans kontemporary. Terus aku nggak suka horror, tapi aku tiba-tiba lihat karyanya Edgar Allan Pooh. Katanya terkenal banget. Dan aku beli, kayak gitu. Dan belum tentu, ternyata aku suka, kayak gitu. Cuma gara-gara orang lain suka, berarti bukan berarti itu buku itu bakal kamu suka. Walaupun itu bukunya terkenal banget, kayak gitu. Jadi, pertimbangkan baik-baik apakah kamu bakal suka dan apakah bakal kamu baca. Lalu tips kedua dariku, kalau kamu belum juga bisa buat menangani impulsif book buying ini, kamu bisa pakai cara aku. Ini aku pernah share sih di highlight story. Masih ada, itu di episode pertama dari, apa ya itu namanya? Dari bookish talk aku. Itu aku simpen di highlight, jadi kamu bisa buka-buka lagi. Jadi, waktu itu tuh aku lagi seneng sama yang namanya journaling. Dan karena itu, aku pikir ada bagus ini juga kalau aku buat ini. Yang bintang-bintang sebelah sini loh. Nah, ini tuh. Satu laman yang aku dedikasikan khusus. Dan gini loh, cara kerjanya. Jadi, coba ambil dulu satu kebiasaan buku kamu. Coba ambil. Contohnya, dari aku itu, aku suka tidur malam banget, bahkan sampai subuh. Nah, itu kebiasaan buku aku. Aku ambil dan aku jadiin challenge, aku harus bisa nanganin tidur malam aku yang itu. Jadi, challenge-nya berjalan kayak gini. Kalau aku tidur di bawah jam 12.30 alias setengah satu subuh, aku bisa dapet satu bintang yang boleh aku gambar di sini. Nah, kalau berapa banyak bintang yang diperlukan, biar kamu bisa beli satu buku itu terserah kamu sih. Cuma menurutku, karena kebiasaannya susah banget aku nanganinnya, jadi aku nge-set goal 8 bintang aja. Jadi, setiap 8 bintang, aku boleh beli satu buku. Dan kalau belum dapet bintang, no. Katakan itu buat diri kamu sendiri, kamu berubah buat diri kamu sendiri. Jadi, jangan pernah kamu pikir kamu berubah buat orang lain. Karena itu nggak akan pernah berhasil, kayak gitu. Coba kamu berubah buat diri kamu sendiri. Jadi, karena aku tahu tidur malam itu nggak baik, tenang bisa punya kantong mata yang udah ada, astaga. Gitu. Jadi, aku bakal berubah buat diri aku sendiri. Aku netepin ini. Jadi, sebelum bintangnya 8, mau apapun itu, business, account, atau apapun, jangan pernah beli buku sebelum bintangnya mencapai yang kamu targetkan, kayak gitu. Jadi, kalau kamu ada satu buku yang mau dibeli dan deadline-nya udah deket banget nih. Jadi, kamu cepat-cepat kejar dengan penuhin ini, challenge ini. Kamu overcome bad habit kamu. Dengan gitu kamu bisa beli buku. Tapi, aku tahu karena challenge itu susah banget dijalankan sendiri, contoh diet. Kamu nggak akan berhasil. Bukan nggak akan berhasil sih. Jarang ada orang yang berhasil diet sendiri, kayak gitu. Biasanya, malah kalau dietnya kamu bareng temen, kamu lebih punya temen buat sharing-sharing dan lama-lama jadi berhasil juga kalau temen kamu niat juga. Nah, itu. Jadi, kamu harus pilih satu temen kamu yang berpendirian teguh. Buat ngingetin kamu dan nge-check-in kalau bintang kamu ada 8. Aku punya satu temen yang aku kasih tahu tentang challenge ini dan di luar dugaan aku, ternyata dia mau bantu. Dia semangat banget tentuin aku dan ingetin aku. Tiap aku mau beli buku, pasti dia nge-check-in bintang aku. Dan pasti dia nanya-nanya dan dia selalu aku fotoin halaman ini, beneran dipotoin ke dia, kalau bintangnya udah 8 atau belum gitu. Jadi, pastikan temen kamu yang kamu pilih itu mendukung kamu. Atau, kalau kamu bukan tipe orang yang suka jungling, kamu juga bisa buat di hape. Pilih aja satu di notes, kamu gambar atau kamu tulisin lah ya. Aku sih buat satu di notes hapeku, jadi aku buat di paint gitu. Aku tulis kayak book buying band atau book buying habit yang ini. Lalu bintangnya aku gambar secara digital gitu. Jadi, bisa dibawa kemana-mana. Dan kalau kamu nggak bawa bukunya, kamu pasti bawa hape kan? Jadi, kamu masih bisa nandain. Selain itu, selain yang habit tidur ini, juga aku buat satu challenge baru, yaitu no sugar challenge. Jadi, aku nggak boleh nge-meal yang manis-manis kayak gitu. Karena aku concern banget sama makanan zaman sekarang, yang which is kita dikelilingi banget sama makanan yang banyak banget gulanya. Dan penyakit gula itu berbahaya. Jadi, aku mau coba overcome snacking habit aku. Dan juga kebiasaan aku yang makan yang manis-manis. Nggak jauh-jauh sih makanan yang manis-manis itu banyak banget sekeliling kita. Kayak misalnya kopi kalengan, susu. Nah, kayak gitu tuh lumayan berbahaya. Jadi, aku coba. Aku hindarin makanan manis. Dan untuk yang challenge no sugar ini, aku bisa dapet satu buku tiap aku ngumpulin 15 hati. Itu hal yang udah aku sepakatin sama temen aku yang ngebantu aku buat ngikutin challenge ini juga. Kalau yang no sugar itu aku hitungnya per hari. Jadi, misalnya satu hari ini aku nggak makan makanan manis, dan aku nggak nge-milk, aku kasih satu hati buat diri aku sendiri. Kayak gitu. Lalu yang ketiga, bisa juga kamu jalan-jalan ke toko buku, di mana buku yang mau kamu beli itu berada, dan kamu cari-cari buku yang udah terbuka. Kayak misalnya di Kramedia banyak banget kan buku, kayak contoh buku yang udah terbuka. Nah, biasanya buku yang kamu mau beli itu kadang-kadang cuma muncul pingin beli karena penasaran isinya apa. Contohnya yang baru-baru ini aku alami itu adalah Imperfect. Kiranya Mayra Anastasia, istrinya Ernest, yang komedian. Aku penasaran banget sama buku itu karena keliatannya kok bagus ya, kayak self-help. Mungkin aku bisa belajar sesuatu dari itu. Dan aku coba-coba cari bukunya di Kramedia yang kebuka. Aku nemu, lalu aku buka-buka. Aku coba baca-baca halaman-halaman pertamanya. Aku liat-liat. Menarik sih formatnya, tapi setelah aku baca, aku jadi nggak penasaran lagi dan nggak pingin beli ternyata. Ternyata itu aku cuma pingin beli karena aku penasaran. Bagus sih isinya, membantu, tapi aku nggak ngerasa aku perlu beli kayak gitu. Jadi, cobalah kamu cek dulu dan baca bab pertama atau halaman-halaman pertama dari buku yang mau kamu beli. Siapa tahu kamu cuma mau beli buku itu karena kamu penasaran. Lalu, tips yang keempat dariku, sambil kamu nungguin buku yang kamu mau rilis juga atau kayak gitu, kamu bisa coba menabung dengan gini. Misal, aku baca ini. Nah, setelah aku baca satu buku beres, aku bakal nyisihin misal Rp10.000. Jadi, tiap aku baca satu buku, aku nyisihin Rp10.000. Jadi, nanti setelah aku baca beberapa buku yang ada di TBR, sambil ngabisin tindungan, aku punya uang buat beli buku baru. Atau kamu juga bisa coba dengan meng-clear buku rek kamu. Jadi, misalnya ada buku-buku yang dulu kamu beli dan ternyata kamu nggak suka pas sudah kamu baca, nah, kamu bisa jual lagi buku second hand dengan harga yang turun dari harga aslinya. Itu coba kamu jual di Instagram, karena banyak juga yang minat ternyata buku second hand yang masih bagus. Nah, ini juga jadi salah satu alasan kenapa kamu harus merawat banget buku kamu. Jadi, disini aku merawat bukunya dengan disampulin, dan kalau aku baca, aku hati-hati agar halaman-halamannya nggak terlipat kayak gitu. Jadi, buku yang bagus itu cenderung lebih cepat kejualnya. Tips yang kelima dariku adalah kamu coba cari giveaway atau book host event. Well, karena aku orang yang nggak percaya sama giveaway, yang di random ORG itu nggak tahu kenapa om random nggak pernah berpihak sama aku. Jadi, aku lebih mending cari book host. Karena itu aku bisa usaha sendiri kayak gitu. Biasanya book host itu, penerbit cuma meminta kamu buat mereview satu buku, lalu di tag ke penerbitnya biasanya gitu seleksi book host. Jadi, cobalah sambil ngikutin book host, sambil kamu berjuang dapetin buku gratisnya kalau mau, kamu juga jadi belajar buat nulis review. Aku udah beberapa kali jadi book host buat penerbit string, jadi kamu juga bisa coba jadi book host-nya mereka, karena mereka tuh sering banget loh ngadain cari-cari book host dan booktuber juga kadang-kadang. Tapi lewat nge-book host juga, kamu harus belajar commitment. Karena biasanya penulis tuh meminta book host nggak cuma satu jepret foto, lalu kamu posting reviewnya jadi satu. Nggak. Jadi, kamu biasanya diminta book host minimal 4 hari. Aku biasanya posting 6 hari, biar pas dipostingin Instagram tiga-tiga gitu rapihan. Nah gitu, jadi kamu harus terjuang kasih yang terbaik dan totalitas. Mungkin itu nanti aku adain satu episode sendiri kali ya buat nge-book host dan cari-cari book host. Tapi yang pasti, kamu harus ikutin deadline-nya penerbit, supaya penerbit juga yang udah ngasih buku itu kamu nggak kecewa sama kamu. Jadi, jangan asal ikut book host. Coba pilihin buku-buku yang bakal kamu baca dan kamu suka kayak gitu. Jadi, kamu nggak akan kesiksa bacanya. Karena kalau udah kamu kepilih jadi book host, kamu harus baca mau nggak mau, suka nggak suka. Ya, itu aja sih tips aku buat impulsive book buying ini. Semoga membantu buat kamu. Dan aku juga mau challenge kamu buat ikutin challenge-challengeku yang tadi atau tips-tipsku yang tadi. Nah, kalau kamu punya tips lebih gitu lagi yang aku belum sebutin, coba tulis di komen di bawah. Siapa tau, viewers yang lain juga bisa belajar dari pengalaman kamu. Good luck challenge-nya and thank you for watching this video. Happy reading. Bye-bye.